Jessica Iskandar kini tengah ramai menjadi sorotan karena baru saja menjalani operasi plastik. Tidak tanggung-tanggung, ibu dua anak itu melakukan operasinya di Korea Selatan. Seperti yang diketahui dari unggahan Instagram, artis yang akrab di Sapa Jedar itu sudah memperlihatkan hasil dari operasi hidungnya. Dalam kanal Youtubenya at Jessica Iskandar, bintang film, The Alofa, itu memperlihatkan proses operasi hidungnya. Dijelaskannya, operasi tersebut ia jalani untuk memperbaiki tulang hidung yang miring dan bagian rongga tulang hidungnya yang kecil sebelah. Dan pastinya untuk menypercantik bentuk hidung aktris 35 tahun itu. Dalam menjalani serangkaian prosedur operasi plastik, Jedar pun didukung dan ditemani oleh sang suami Vincent Verhak. Dalam video, Jedar bersama suami dan anaknya juga membagikan momen saat jalan-jalan menikmati area kota Seoul. Aktris sekaligus presenter ini menjalani operasi plastik di salah satu klinik di Korea Selatan. Berikut ini beberapa potret proses Jessica Iskandar jalani operasi hidung di Korea, di rangkung liputan 6.com dari Youtube Jessica Iskandar, Minggu, tanggal 16 April tahun 2023. 1. Sebelum masuk ke ruang operasi, wajah Jedar terlebih dahulu dibuat garis kontur dan disuntik cairan filer. 2. Setelah itu, Jedar melakukan sesi foto yang fokus pada area wajah dan hidungnya. 3. Dalam video diterangkan bahwa istri Vincent Verhak itu menjalani operasi selama 3 jam. 4. Setelah diperiksa oleh dokter pasca operasi, Vincent Verhak dan L. Barak pun masuk untuk melihat dan memastikan kondisi Jedar. 5. Inilah penampakan Jessica Iskandar yang baru saja menjalani operasi hidung. Tampak ia begitu fokus mendengarkan penjelasan dari dokter. 6. Jedar masuk ke dalam sebuah alat yang berfungsi untuk mempercepat pemulihan setelah operasi. 7. Penampilan Jessica Iskandar pasca operasi, terlihat di bagian lubang hidungnya masih ditutupi dengan perban karena mengeluarkan darah. 8. Sudah keluar dari klinik, tampak wajah Jedar masih mengenakan plaster di bagian hidung. Penampilan merupakan salah satu hal yang selalu diperhatikan para selebriti. Tak heran jika mereka selalu melakukan perawatan untuk terlihat sempurna di layar kaca. Bahkan, beberapa artis sampai melakukan operasi plastik guna menunjang penampilan mereka. Terbaru, Jessica Iskandar yang baru saja melakukan operasi plastik pada bagian hidung. Aktris sekaligus presenter itu sejak beberapa waktu terakhir terbang ke Korea Selatan menjalani operasi untuk menyepercantik penampilan hidungnya. Keputusan artis yang tenar dengan sapaan Jedar itu dibuat setelah membuat banyak pertimbangan dan mendapatkan izin dari suami dan orang tua. Operasi kecantikan yang dijalani Jedar berjalan dengan baik terbukti artis dua anak itu sudah bisa keluar dari rumah sakit dengan menghabiskan waktu berkeliling Seoul. Meski sempat ditutupi, kini Jessica Iskandar tampil percaya diri memamarka wajahnya usai operasi plastik. Tampak wajahnya masih mengenakan plaster di bagian hidung, namun sudah terlihat perubahannya. Berikut enam potret Jessica Iskandar pamer wajah usai operasi plastik, dirangkum liputan 6.com dari berbagai sumber, Jumat, tanggal 14 April tahun 2023. 1. Jessica Iskandar sempat menyembunyikan hasil operasi plastik pada hidungnya. 2. Setiap kali posting di Instagram, istri Vincent Verhak itu menutupi hidungnya dengan ponsel atau stiker. 3. Namun kini Jessica Iskandar mulai memamerkan wajahnya usai operasi plastik. 4. Meski masih tertutup plaster, perubahan begitu terlihat pada wajah wanita yang akrab di sapa Jedar tersebut. 5. Jessica tampak tetap cantik natural tanpa makep. Walau ketika dilihat dari jauh, hasil dari operasi plastik tampak membuatnya berbeda. 6. Tak sedikit pula yang menyebut jika wajah Jedar terlihat berbeda usai menjalani operasi plastik.